Hai selamat datang di video pembelajaran kali ini jadi di video kali ini ya kita akan belajar tentang Microsoft Word ya jadi di video kali ini kita akan belajar ini belajar mengatur memasukkan foto dan gambar di Microsoft Word jadi ini tulis ya sebetulnya belajar mengatur memasukkan foto gambar di sini ada tujuh langkah saya bacakan buatlah blank dokumen lembar kerja baru buatlah tabel sesuai kebutuhan tiga klik di dalam tabelnya empat klik insert lalu klik fitur lima lalu pilih gambar atau foto yang kamu inginkan enam kalau sudah kliknya klik insert tujuh file akan masuk di dalam tabelmu jadi ini kalian tulis di dulu kalian masing-masing ya kalian catat ya jadi ini adalah langkah-langkahnya ya Jadi kita membuat tabel dulu terus kita baru memasukkan gambarnya di dalam tabel ya di kita belajar memasukkan file-nya di dalam tabel yang kita buat dulu Oke jadi sembari kalian menulis catatan ini ya jadi kita sambil praktek di program Microsoft keyboard-nya ya saya buka nah disini saya sudah membuat blank dokumen ya langkah pertama tadi ya blank dokumen adalah lembar kerja baru lembar kerja kita yang kosong ya ini ya lembar kosong kotak ya seperti ini disini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu jadi kita buat tabel dulu insert terus tabel ya kita buat tiga kotak saja ya tempat ini ya kalau sudah di klik nah kalau sudah kita bisa perbesar tabel kita ya seperti ini tinggal ditarik saja ke bawah nah dia akan mengecil seperti ini atau membesar ya terus saya disini akan membuat tabel ya tabel disini kita disini sudah saya ketik ya saya ketik foto ya di sebelah sini gambar ya ya jadi nanti dibawah sini saya akan memasukkan file-nya ya file foto atau gambarnya nah di langkah selanjutnya ya kita akan klik insert ya sesuai langkah tadi ya klik insert disini klik insert ya terus fitur ya kita akan memasukkannya kita cari file yang sesuai kebutuhan kita kita cari ya foto ini ada foto saya masukkan nah disini terlihat foto kita itu ukurannya besar jadi terus kita atur ya kita atur kita perkecil seperti ini nah kita atur nah seperti ini ya Nah kalau sudah ya baru kita atur lagi yang sebelah kanan jadi kita membuat tabelnya untuk kepentingan memasukkan gambar atau foto jadi kalau tabel itu bisa kita masukkan foto gambar atau tulisan di dalamnya tapi gambar ya harus berkomat foto atau gambar atau jpk terus saya memasukkan gambar selanjutnya ya di sebelah ke kanan dalam tabel seperti ini caranya terus di bekecil ya sesuai dengan kebutuhan dia akan mengecil ya jadi seperti ini langkahnya ya kita buat dulu tabelnya tadi ya insert tabel terus kalau sudah baru kita memasukkan gambar gambarnya gimana di dalam tabelnya seperti ini disini sudah ada foto gambar ya kita atur sendiri-nya kita atur sendiri terus kita bisa atur tabelnya dengan cara seperti ini ya kita rapikan dirapikan seperti ini ya jadi kita bisa aturnya ya bisa taruh tengah samping kanan kiri ya itu terserah atau sesuai dengan kebutuhan kita terus kita bisa atur lagi ya tulisan di atas kita beli seperti ini ya jadi langkah-langkahnya itu mudah ya tapi kalau kalian ada laptop atau komputer di rumah kalian bisa praktekkan ya terutama untuk anak sekolah besar atau FB atau FB jadi belajarnya tetap menggunakan Microsoft Word ya jadi seperti ini ya ikuti langkah-langkahnya tadi ya klik insert buat tabelnya ini terus kalau sudah memasukkan gambar klik insert fitur nah terus kalian cari file kalian sendiri-sendiri di dokumen atau di download ya atau di komputer kalian masing-masing ya di PC Oke kalau sudah langkah-langkahnya seperti ini sederhana gampang dan mudah ya tapi kalau kalian ingin belajarnya cepat ya dan lebih paham kalian bisa coba praktekan ya kalau ada laptop saudara atau komputer ya orang tua boleh kalian pinjam sekitar walaupun tidak ada komputer atau laptop kalian bisa pakai handphone kalian sendiri-sendiri ya ya kalian bisa ke kalian download pakai aplikasi playstore ya kalian download Microsoft Word disitu ada yang namanya Microsoft Word ya jadi kalian bisa coba pelajari dan pahami ya sambil kalian praktek di rumah masing-masing ya Oke jangan lupa kalian praktekkan ya langkah-langkahnya ya jadi kalian bisa memasukkan gambar atau foto kalian ini sesuai dengan isi-isi tabelnya ya sesuai kebawah-bawah seperti ini ya sesuai dengan kebutuhan ya atau sesuaikan dengan tugasnya kalau ada tugas nanti ini review-nya tinggal kalian coba praktekkan sendiri-sendiri ya terus untuk tulisan ya ini jangan lupa kalian catat ya kalian coba catat ini buat tulisan kalian sendiri-sendiri buat kamu yang kalian dapat ya kalian tulis ini judulnya belajar mengatur musuhkan foto atau gambar di Microsoft Word 1 sampai dengan nomor 7 Oke kalian catat ya kalian coba pahami ya kalau kalian ada laptop atau komputer kalian coba praktekkan secara langsung atau memakai handphone kalian sendiri-sendiri Oke jadi seperti ini dulu ya pelajarannya tentang komputer belajar Microsoft Word belajar memasukkan foto gambar di dalam tabel ya di Microsoft Word Oke sekian video pembelajaran kali ini ya jangan lupa cekan-cekan masing-masing dan saya ucapkan terima kasih hai 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 Terima kasih.